Nah termasuk niat maneh itu ketika kita harus menata hati Misalkan di dalam kita berdakwah, di dalam kita adu argumen Itu jangan sampai adu argumen itu menjadi debat, menjadi detail, itu tidak baik Jadi ketika kita berbeda pendapat dengan siapapun Dengan siapapun, baik orang yang suka maupun yang tidak suka dengan kita Nah kita harus tetap pakai akhlak, harus ada adabnya Jadi adab berbeda pendapat, adab berdebat, jangan sampai menjadi jidal Jangan sampai menjadi kebencian yang murni, kebencian dari nafsu Jadi misalnya kita itu berbeda pendapat dengan orang lain itu Misalnya pendapatnya salah itu kita bencinya karena pendapat itu salah Bukan karena dari nafsu, sehingga kita tidak benci murni terhadap orangnya Mulanya ulama-ulama kebencian itu beda pendapat itu Prinsip itu pendapatku itu benar Tapi ini pendapat itu benar, ada kemungkinan salah Tapi pendapatmu salah, ada kemungkinan benar Jadi meskipun berbeda pendapat tetap saling mendoakan Doanya, doanya yang muka-muka untuk hidayah kabeh, untuk khusnul khotimah Ini misalnya pendapatnya salah, ini untuk khusnul khotimah kan Sebelum meninggal kan khusnul khotimah bertobat kembali kepada Allah meninggal Selesai, kan enak Sama-sama menghadap Allah, meskipun berbeda pendapat di dunia Kalau sama-sama diakhiri khusnul khotimah Itu sebenarnya bareng-bareng tetap untuk ridhani Allah s.w.t Yang penting meskipun beda pendapat kita tetap harus mendoakan Agar kita semua itu nanti khusnul khotimah Maksudnya yang dinilai itu akhiri Misalnya, kita berbicara dengan kebencian pribadi itu tidak boleh Karena apa? Kan ada yang disarakan kan enak Innah adakum layak malu bi amali ahli jannah Hatta maya kunabainahu wabainaha illa bira'un Faya zbiku alil kitab Faya malu bi amali ahli ngar Faya dukuluha Ini ada yang amalnya, kalau ada amalan keluarga Tapi karena catatannya Allah Dia itu ahli neraka Dan akhir hidupnya mengamalkan amalan ahli neraka Melebuk neraka Terus, wa innah adakum layak amalu bi amali ahli jannah Hatta maya kunabainahu wabainaha illa bira'un Faya zbiku alil kitab Faya malu bi amali ahli jannah Faya tukuluha Ya ada orang yang amalannya melek Amalannya masih ada sesatahan Ngantik antaranya D.E.B. neraka tinggal sehasta Berarti kan miskin itu elek tenan yang matanya kita Tapi catatan takdir, dia itu takdir Apa itu ahli surga Terus dia ini mengamalkan amalan ahli surga Amalan akhirnya yang penting itu Fusnul Hatimah Terus dia akhirnya melebuk suarga Masalah itu menyangkut Ini masalah hati Masalah hati Ini masalah hati Ini masalah hati Ini masalah hati Tapi ini orangnya apik tenan Amalannya apik ya Jadi ini ada Mereka melayakan amal Amalannya amalannya Misalnya amalannya tentang ahli surga Misalnya amalan soleh apik tenan Apik memang mencoba untuk menyeru Itu tidak menyerah Di takdir Karena kamu ngurinya Sokul Hatimah tidak menyerah Maka Allah tidak menyerah Mulanya kita itu tidak menyerah Jadi amalannya Apik itu apik Ini apik tenan Apik tenan Apik tenan itu orang Apa kita mencoba Alus Tapi menyeru ini Nyerangah Kalau isi gedondong Kan ngono Jadi kudu tetap ngoreksi Jadi mbien Mbien gak timbul rasa apa Sombong Mbien Kayak perbuatan Nyerangkoyok Apik tenan Jadi diluk hati Ini Itu nenggone Riwayat imam muslim Di terang Para ulama Kanggu nafsir Ayatiki Eh ayatik Kanggu nafsir hadisiki Mbien waw Gak berkecil hati Bahwa Allah itu tidak dolim Ini sampai namanya Apa Injobonjeru Insya Allah Khusnul Khotimah Ini sampai Amali Apa itu Nyerangkoyok Nyerangkoyok Ada kemungkinan Khusnul Khotimah Yang repot Nyerangkoyok Nyerangkoyok Ada kemungkinan besar Suul Khotimah Itu hadisnya Nenggone Riwayat imam muslim Nenggone Riwayat imam Bukhari Nenggone Muslim Innah Adakum Layak Amalubi Amali Ahlil Jannah Fima Yabdul Nasi Wah Min Ahlin Nyerangkoyok Nyerangkoyok Mayabdul Nasi Mokor Dekat Amal Api Ketok Menung Soto Tapi Nyerangkoyok 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 Tidak Tidak Untung Kebenaran Dan Untung Menunggone Termasuk Apa yang masuk Nyerangkoyok Amal Ketok Nyerangkoyok Malaikat Ketok Wapi Mengerangkoyok Ada dihati-hati Ini Innah Rajula Layak Amalubi Alih Jannah Fima Yabdul Fima Yabdull Yabdul Ahlin Nar Tetep makanya dari itu kita mulai sekarang kita perbaiki masalah hati, jadi ketika kita sudah tahu amal soleh kita mengerjakannya harus saat ini saat ini jadi kita bisa jadi kita bisa jadi penting meskipun ada syariat amal ma'ruf nahi mungkar, tapi hati ini tetap ditolak ditolak harus, maka kita ber muốn tidak ada yang dihubung kalau kita berfungsi, kita berfungsi kita berfungsi, kita berfungsi kan repot Selamat menikmati.